Prosedur percobaan yaitu langkah pertama pilih chip Satu, panggil aplikasi cocok software yaitu Cosmark dari start menu untuk membantu konfigurasi pin Yang kedua, klik tombol di chip di tengah layar Kemudian pilih nufoton, lalu pilih nufoton C140VE3CAN Kemudian langkah kedua, set pin push button Pertama, contren GPOB Lalu klik pin 15 agar enable Scroll ke bawah Atur pin config 15, mode control menjadi input Lalu digital input menjadi enable Dan input sinyal depth menjadi enable Langkah ketiga yaitu set pin buzzer Contren GPOB Lalu klik pin 11 agar enable Selanjutnya, scroll ke bawah Atur pin config 11 Mode control menjadi output Langkah keempat A yaitu set pin LCD matrix Contren SPI 3 pada gambar chip untuk mengaktifkan fitur komunikasi SPI ke LCD matrix Langkah keempat B yaitu set pin backlight Set pin backlight Pertama, contren GPOB Selanjutnya, klik pada pin 14 menjadi enable Scroll ke bawah Atur pin config 14, mode control menjadi output Selanjutnya, kita klik project Lalu save Kita buat inforder Lalu save Kemudian Kita pilih generate 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 Project Name Di sini Pilih Pilih Abis itu, kita pilih lokasinya yang sudah kita simpan Dokumen Oke Finish Kemudian Langkah ke-6 yaitu membuka project Klik 2 kali Dash make unique 7 untuk membuka project dengan koide Kemudian terlihat bahwa file project sudah disiapkan Klik 2 kali pada main C untuk mulai memogram Untuk langkah ke-7 yaitu pemograman Untuk LCD matrix display bisa coba pakai library dari BSP Langkah pertama yaitu kita ke file cocok Lalu klik new photon Lalu BSP library NUC 100 series bsp cms is Kemudian kita pilih new platform gail Selanjutnya include NUC1 xx Lalu kita copy yang LCD driver h Kemudian untuk LCD matrix display bisa coba pakai library dari BSP Langkah pertama yaitu kita ke file cocok Kemudian ke new photon Selanjutnya BSP library Selanjutnya NUC 100 series bsp Klik new photon platform gail Lalu ke include Selanjutnya NUC1 xx Dan kita copy yang rcddriver.h Kemudian kita balik lagi ke cocok sikoide Selanjutnya kita ke chimps sleep Selanjutnya include Lalu kita paste ke driver Kemudian disini sudah tertera rcd underscore driver.h Untuk langkah kedua Yaitu Kita ke cocok kembali Kemudian ke new photon BSP library Selanjutnya NUC 100 series bsp Kemudian ke new photon platform gail Inputnya kita ganti menjadi asersi Kemudian kita klik NUC1 xx Kemudian LCD driver Desinnya kita copy Lalu kita kembali lagi ke cocok sikoide Disini kita klik src driver Lalu kita paste Disini sudah tertera rcd underscore driver.h Kemudian pada langkah ketiga Kemudian pada langkah ketiga Kita kembali lagi ke file cocok sikoide Foton BSP library NUC 100 series bsp Kemudian Foton platform gail Habis itu ke src Ke NUC1 xx Kita pilih yang sgtable.c Disini kita copy Kemudian balik lagi ke cocok sikoide Kita paste Ke src driver Disini sudah tertera asci underscore table.c Tapi dia memiliki perbedaan dari yang lain Yang lain itu menggunakan Si huruf kecil Sedangkan aslinya huruf kapital Maka kita rename kembali Kita ganti menjadi Si huruf kecil Kemudian setelah udah Kita Meng-copy listing program Dari modul unit 7 Selanjutnya listing programnya Kita paste Kemudian setelah kita paste Kita klik icon build F7 Di toolbar Untuk melakukan compile program Pastikan build success Sudah error Disini sudah tertera Kalau build successful Untuk selanjutnya Kita ke Cocok software Confess Selanjutnya Pilih NU link pada adapter Selanjutnya Klik memotong Selanjutnya Kita klik NU C140 VE3CN Selanjutnya Kita ke command Lalu kita Lalu kita Klik data file Kemudian kita Cari file yang udah kita simpan Di percobaan dasmic Dasmic unit 7 The book Min Dasmic unit 7 Min Habis itu Kita program Pada percobaan pertama Yaitu menekan tombol push button Sebanyak 10 kali Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Menekan tombol reset Kemudian Untuk langkah ketiga Yaitu Listing program Include LCD Driver Dota Kita hilangkan Kemudian Kita build Dan download Disini Listing program Yaitu Build successful Dan hasil output Pada nukoton Yaitu Hasil pada percobaan Ketiga Yaitu Output pada LCD Sama dengan Percobaan Pertama Untuk percobaan Yang keempat Yaitu Listing program Print LCD 0,0 Diubah menjadi Print LCD 0,7 Lalu Kita build Dan download Lalu Kita program Hasil dari Percobaan Keempat Yaitu Nilai awal Pada LCD Berupa Angka 7 Tetapi Saat Push button Kita tekan Akan Memulai Angka 1 Hingga Seterusnya Selan Selanjutnya Pada Percobaan Kelima Yaitu Listing program Pin Underscore LCD 0,0 Diubah Menjadi Print LCD 1,0 Kemudian Kita build Dan download Selanjutnya Kita ke Copeless Langsung Diprogram Hasil Dari Percobaan Kelima Yaitu LCD Menampilkan Angka Awal Pada Baris Ke 1 Tetapi Saat Push button Ditekan Sedang 10 Kali Angka Akan Menampilkan Pada Baris Ke 0 Untuk Percobaan Ke 6 Yaitu Pada Listing program Show Word 0,0 Nilai Persen 10 Ditambah 0 Diganti Menjadi Show Word 0,0 Nilai Persen 10 Ditambah 1 Kemudian Kita Build Dan Download Selanjutnya Kita Program Hasil Dari Percobaan Ke 6 Yaitu Saat Push button Ditekan Sekali Dia Menampilkan Angka 2 Dan Setelah Angka 9 Dia Menampilkan Titik 2 Lalu Kembali Ke 1 Kemudian Pada Percobaan Ketujuh Pada Listing program Show Word 0,0 Nilai Persen 10 Tambah 0 Diganti Menjadi Show Word 1 2 Kemudian Kita Build Dan Download Disini Build Successful Kemudian Kita Program Hasil Dari Percobaan Ketujuh Yaitu Saat Push button Ditekan Angka Akan Menampilkan Pada Kolom Kedua Percobaan Dari Percobaan Terima kasih.